Halo semuanya, saya Alif dan di video ini saya akan menunboxing Xiaomi Redmi Note 8 Kita lihat bagian depan boxnya seperti ini Ada TAM, tulisan ini garansi TAM Kemudian tulisan Redmi Note 8 Selanjutnya ini adalah logo Xiaomi Dan di bagian kiri atas cukup unik, ada tulisan Xiaomi Kami buatan Indonesia Baru kali ini saya melihat tulisan seperti ini Kami buatan Indonesia Unik sih menurut saya Seperti identitas jika Xiaomi ini dibuat di Indonesia Ini bukti kalau Xiaomi berarti memang sudah punya pabrik dan serius di Indonesia Oke sekarang beralih ke sisi-sisinya Ada tulisan Redmi Note 8 Sangat simpel sekali Redmi Note 8 Dan di sisi lainnya juga sama Redmi Note 8 Sama-sama simpel Sementara di bagian bawah kosong Bagian atas juga kosong Nah di bagian belakangnya ini cukup Banyak tulisan Ada tulisan spesifikasi Ada tulisan spesifikasi 48MP AI Kamera Dan layar 6,3 inch Ada baterai 4000 mAh Dan prosesor Snapdragon 665 Dan ini ada nomor image nya Kemudian ada space black warna Internal nya 64GB Dan RAM nya 4GB Langsung saja Ayo kita buka kotaknya Ayo kita buka kira-kira apa aja ini isinya Xiaomi Redmi Note 8 Ya Kita langsung disambut oleh kotak putih Kira-kira apa ini isinya Kita ambil dulu Kita buka pertama Oke Kita buka Kayaknya ini disingkirin dulu deh Ya singkirin dulu biar nggak Mengganggu Eh jatuh Mengganggu pemandangan Oke sudah kita buka Ya ada sim Tusuk sim Ini tusuk sim Kemudian kita buka ada Wow Kita dapat Dapat Casing Jelly case Dan ini ada Buku panduan Garansi atau Ah paunya itulah Paunya kita taruh dulu Hah Ini cukup berbeda dari kebanyakan Handphone-handphone lain Kalau kebanyakan mungkin warnanya bening Namun kali ini Xiaomi memberikan perbedaan Dengan jelly case warna hitam Keren Menurut saya ini keren Bagus Perbedaan yang Arahnya positif Arahnya Yang saya suka Oke Itu dulu Kita Kita Singkirkan Kita Ayo kita Buka Kotak Kotaknya yang lain Ya Handphone-nya sudah terlihat Berwarna space black Ayo kita ambil Nah Kita Ambil Dibungkus plastik Hmm Wow Warnanya keren Warna hitamnya hitam pekat Dari sisi depan Saya Saya suka Dari sisi belakang Wow Keren sekali sih Ini hitamnya hitam pekat Saya suka Sekali warna hitam Yang seperti ini Oke Kita taruh dulu Kita lanjut Bongkar Bongkar kotaknya Kita ambil Dan ada charger Kita bisa lihat charger Handphone ini Kita ambil Ini kepala charger Dan ini Kabelnya Kita lihat kepala chargernya dulu Masih dibungkus plastik Kita lihat Berapa outputnya 5V 2A Wow Ini berarti Harusnya sudah USB type C Karena ini memang output Yang digunakan oleh USB type C Nanti kita cek Apakah ini pakai USB type C Atau tidak Hmm Entara itu dulu Ini kepala chargernya Mari kita cek bersama Ya Wow Ya ini sudah menggunakan USB type C Ini sungguh mengembirakan Kalau menurut saya Saya sendiri sangat suka Tipe kabel USB type C Karena memang Menawarkan banyak kemudahan Kita jadi lebih mudah Lebih cepat Dalam mengisi daya Lebih enak lah USB type C Pokoknya Serba lebih Kalau kita bandingkan dengan Kabel micro USB Ya seperti ini rupanya Tampak fisiknya USB type C Oke kita letakkan disini Nah Ini yang kita dapat kotak Ada charger Ada charger dan Handphone Ya Kemudian disini Ada jelikes warna hitam Saya tutupi Ini paket yang ada di Xiaomi Redmi Note 8 Ya ada ini Oke kita lanjut Kita lanjut Ke handphonenya Ini kita Kita taruh samping Biar tidak mengganggu Oke lanjut ke handphonenya Ada tulisan Redmi Di bagian bawah layar Dan ada poni Poni Poni-poni yang sangat Sangat wajar Dilihat di ponsel Kebanyakan Saat ini Ini bagian depan Oke Dan bagian samping Kita bisa melihat tombol-tombol Ada volume Power Bagian belakang Ada sidik jari Yang menurut saya Samar Karena sama Hitam Dan ada kamera Yang berjumlah Berjumlah 4 buah Dan di bawahnya Ada tulisan Redmi Oke Bagus Di sisi Sampingnya ada Sim Tempat sim Ya mulus sekali Dan ya Masih ada jack audio Kemudian USB Type C Dan speaker Ada di bawah Letaknya Beralih ke sisi atas Kita bisa Ya Ada sensor Inframerahnya Ternyata Jadi handphone ini bisa Untuk Mengendalikan Bisa jadi remote lah handphone ini Bagus Sudah Inilah yang kita Dapatkan Dari kotak Xiaomi Redmi Note 8 Demikian video dari saya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tampai jumpa di video selanjutnya